Oke, hari ini kita akan ngedrone di kawasan Kota Batam Jadi memang ini dalam rangka untuk mendapatkan kondisi existing dari kawasan perencanaan jalan Linka Laut Input di Kota Batam Jadi di kawasan kawasan perencanaan Batam, jadi di daerah Sekupang Ini kondisi existingnya, memang ada beberapa danau danau di sekitar sini Memang ini buruk-bukit juga di kawasan Batam Nah, ini kondisinya ada resort-resort, jadi ini, nah ini juga ada pelabuhan, pendalangan kapal Dan cukup luas di Kota Batam Memang kawasan zona, memang otorita khusus yang kita telah pemerintah di agamannya BBB Ini, jadi pemerintah BBB Batam berencana akan melakukan perusahaan kebangunan jalan Linka Laut Input Untuk memecah konsentrasi kemacetan lalu lintas yang akan terjadi Beberapa tahun yang akan bergerakan akan meningkat Nah ini, kendaraan trailer yang panjang, yang besar, yang bawa konainer itu juga Setiap lagi larikan jalur yang menuju dengannya Nah ini, kita dalam rata proses percanaan Nah, merupung kita ngedron hari ini, dengan kondisi cukup sudah siang ya Jadi memang kondisi air laut juga sedang suhut, bagi kolklus, dan sesuatu yang lain ya Ya, kalau sudah sore, keren sekali angin ya Jadi memang itu, ngedron di kawasan laut-laut itu memang percanaannya itu Nah ini, nampak sekali ya, kawasan tinggi dan biur pantai ini juga agak menjorok ala arah laut Jadi surut Nah ini, kawasan dari pasar buatan menuju ke, apa namanya Ketempat wisata, jadi tangga seribu Nah ini cukup indah sih, misalnya ada tempat tambah-tambah juga masyarakat Nah, jadi ini kawasan wisata tangga seribu ini Jadi memang, menurut informasi yang kita terima Jadi memang, waktu surut itu memang ini tempat wisata yang tidak terkenal Dan memang tempat seribu kunjung-kawasan wisata tangga seribu Nah, dari kawasan tangga seribu kita akan berlanjut Jadi, kondisi esitim menuju ke Indah Purikolog Jadi Indah Purikolog ini memang kawasan resort Yang view-nya di bagian belakang menggunanya itu menghadap ke Singapura Jadi kalau malam itu cantik, jadi teman-teman bisa Nah ini kawasan Indah Purikolog Nah ini kawasan Indah Purikolog Nah cukup indah Nah ini, dari kawasan menuju ke Indah Purikolog Menuju ke kawasan Cepta Lenskupang Jadi ini kondisi kawasan pimpinan Dan sebenarnya jalur-jalur yang kita diluatkan hari ini Sebenarnya adalah sebuah bagian dari kondisi teraseh alur Yang akan menjadi kawasan percanaan perbangunan jalan yang sebegakar di Mata Anani Sekitar Pantai Cipta Lenskupang Jadi kondisinya memang seperti ini Nah, dari kawasan Pantai Cipta Lenskupang Kita akan mengarah ke Pantai Tanju Buma Jadi memang kawasan ini akan menjadi jalur penuntasan Jalur percanaannya Kembangunan jalan jembatan yang capek lebar 100 meteran Ini memang luar biasa pemerintah di Pembatan Nah ini kita memang terlalu pagi hari Karena memang cuaca juga terlalu berubah-berubah di kawasan santai ini Jadi ini dari kawasan Pantai Cipta Lenskupang Menuju Hotel Pasifik Kecamanan Batu Lampar Nah ini kondisinya Nah ini kita ngenturan di pagi hari Jadi memang nampak begitu enggun dan kawanya sedang lah ya Ini adalah kawasan menuju Hotel Pasifik Jadi memang hampir 11 km ya Dari perserobatan dari sepupang Menuju ke kawasan Hotel Pasifik ini Dan kita lakukan pengadronan Jadi memang percanaan jalan dan jembatan ini cukup panjang Dan saya pikir memang pemerintah dari Dutup Batam sudah mulai merasakan Dutup Batam di masa yang akan datang cukup menjanjikan Nah ini dari Tanjung Umar Dari Pantai Tanjung Umar Kita kembali lagi ke atasnya lagi Nah ini Karena tadi itu kita sebenarnya lagi melawan matahari terbit ya Jadi ini kalau kita arah balik ini sebenarnya membelatang Nah ini kawasan Tanjung Umar Menurut Pantai Ciptalen Nah cukup indah sih Jadi kawasan Pantai Ciptalen ini Di tempat yang tanah warna Puran ini jadi sering kalau sore pagi itu orang jogging Ramai dikunjungi oleh masyarakat Nah ini kawasan Pemahan dari kawasan Ciptalen Jadi cukup indah ini banyak mangduruh Jadi memang kawasan-kawasan pesisir di Kota Batam ini Memang banyak dibudidayakan untuk ditanam Mangduruh sebagai tanaman untuk yang Untuk orang mencegah abrasi Nah ini kawasan dari Ciptalen Ini menuju kembali lagi ke Indah Purigolok Nah ini kawasan Indah Purigolok ini cukup cantik ya teman-teman Dan ini saya rekomendasikan Nah di ujung sana itu sebenarnya itu ke Singapura Jadi ujung laut itu kita lihat tuh Nampak kembali itu ada Singapura Nah ini kawasan Ritza untuk bermain Golorok Ya teman-teman kalau ingin ke Batam ya silahkan Mangkir ke Indah Purigolok Nah dari Indah Purigolok kita menuju ke Kembali lagi ke Rangga Seribu Jadi ini disebelah kiri ini yang pulau yang agak menjorok ini Yang di sudut ini Nah ini adalah Rangga Seribu Ini banyak kapal-kapal laut ya Dari yang bersandar di kawasan laut Batam khususnya Indonesia ya Karena memang menurut kita ya Biaya parkir kapal teker yang sebesar itu tuh di kawasan Singapura tuh terbilang matal Nah ini kita kembali lagi dari Kanjung Tawasan Tanjung Rumah Percero Batam Kita menuju kembali lagi ke Percero Batam Nah ini kawasan di sekitarnya cukup cantik sih memang Ini airnya udah mulai pasang lagi Dan kita lihat airnya mulai biru Cantik sih sebenarnya teman-teman Nah oke Sudah Ini kita kembali lagi Nah ini Nah disini ada danau waduh waduh Sebenarnya itu sumber air balku Dan kita waktu survei itu Waktu penurunan Banyak masyarakat yang mengambil air balku gitu Jadi memang kawasan laut ini payah mencari air-air yang baku Jadi enak Nah ini kita kembali Nah ini sebenarnya kondisi permukaan dari kawasan percana ini memang berbukit-bukit juga Kita lihat nah Nah disini ada tower juga yang konsen Jadi kita lihat gua nanti Ini mati kita bahasan mengenai survei alias jalan-jalan drone nya jadi proses pengaturan kita di kolom batam seperti itu manisinya dan cukup menarik dan semoga bermanfaat bagi teman-teman tetap safety peraturan pemerintah jadi pilot yang tak aturan dan tidak membayarkan orang lain oke bye selamat menikmati